Halo, selamat menikmati, primary for students. Oke, for today, I want to teach you how to make water wave animation in PowerPoint. Jadi, hari ini saya ingin mengajarkan bagaimana cara membuat animasi gelombang air. Seperti yang ada di tampilan ini. Perhatikan, di sini ada gelombang airnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? For more detail, I will practice. Oke. Nah, kita buat dulu background-nya, warnanya orange. For example, orange. Kemudian kita buat, untuk gelombang airnya kita menggunakan shape, from insert. Kemudian kita pilih shape. Dan kita pilih yang double wave. Di sini ada double wave. Nah, kemudian kita bentuk dia. Seperti ini. Nah, kemudian untuk mengatur kelengkungan dari shape ini, kita bisa mengklik handle yang ada di sini. Kita drag seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita ganti, change the color from format menu. Kemudian pilih shape. Shape fill, maksudnya. Baru kita pilih warna di sini. Nah, kemudian outline-nya kita now outline-kan. Kemudian kita copy-paste from home. Kita klik copy dan paste. Kemudian kita sambung. Nah, dari ujung ke ujungnya. Perhatikan. Nah, seperti itu. Kita copy-paste lagi. Nah, kemudian dari. Nah, seperti ini. Setelah itu, ketiga objek ini kita groupkan. Caranya kita block. Nah, kemudian kita klik format. Dan kita klik group. Pilih group. Jadi, dia sudah jadi satu objek. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih animation. Add animation. From animation menu. Kemudian kita pilih di sini. Add animation. Kita gunakan yang more motion path. Nah, gelombangnya dia mengarah ke sebelah kanan. Berarti kita pilih yang right. Kita klik right. Kemudian OK. Nah, kemudian tinggal kita atur. Panjangnya. Panjang animasinya. Nah, kemudian kita klik animation pane. Kemudian kita atur. Animasinya. Pilih effect option. Nah, di sini smooth start-nya kita nolkan. Kemudian timing-nya kita pilih with previous. Dan duration-nya yang slow. Kemudian repeat until end of slide. Kemudian OK kan. Kita apply. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy paste ini. Copy paste. Kemudian kita move ke atas. Kemudian kita ganti color-nya. Format. Shape fill. Pilih yang lebih soft lagi. Warnanya. Birunya. Kemudian kita putar. Kita rotate. Pilih yang flip vertical. Seperti ini. Nah, kita samakan posisinya. Nah, kemudian yang ini kita animation-nya kita ganti. Ini kita hapus. Kita klik tanda panahnya. Kemudian kita delete. Kita kasih animation yang left. Nah, klik left. Kemudian OK. Baru kita panjangkan lagi animasinya. Oke. Kemudian kita atur. Ini dia. Kita pilih effect option. Kemudian smooth. Kemudian timing-nya kita atur. With previous. Dan duration-nya slow. Sama seperti yang tadi. Until end of slide. Kemudian kita OK. Baru kita posisinya. Kita pindahkan lagi ke bawah. Dan kita send to back. Nah, kita klik kanan. Right. Klik your mouse. Kemudian send to back. Nah, seperti ini. Kemudian. Coba kita try. F5. Nah, seperti itu. Untuk lebih realistis. Sebaiknya ini kita transparansikan. Transparansikan caranya. Kita klik. Yang warna. Kemudian kita right klik. Format shape. Kemudian di sini. Solid color tadi kan. Kita pilih warnanya yang. Biru. Kemudian transparansinya kita. Buat aja. 11% misalnya. Kemudian kita close. Untuk yang satu lagi juga kita atur. Format shape. Kemudian solid color. Dan transparansinya juga. 11%. Oke, close. Kita jalankan. Tekan tombol F5. Nah, seperti itu. Oke, primary for student. For today, I think enough. How to make animation web. In PowerPoint. Thank you for your attention. See you next time. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.